Sean yang selamat, selamat mendengarkan Tampak salah seorang dari ketiga lelaki tadi memegangi lehernya yang terkena tebasan senjata di tangan Joe Lalu ambruk Ah, tidak seru Paman, lemparkah senjata di tanganmu ini kepada dua ekor monyet ini Pinta Joe sambil terus mengitari lawannya Seperti ini Sean Kata Joe lalu kembali melompat dan melayangkan tendangan kakinya yang sangat berbahaya itu Tak, suk, sak Begitu tendangan kakinya mengenai kantong kemenyan lawan Kini tampak salah satu dari kedua lelaki tadi menggeliat Sambil memegangi barang antik warisan leluhurnya Sak Seorang lagi memegangi lehernya yang seperti memakai kalung Tapi bukan kalung Melainkan merah Lalu ambruk mencium asfal Seperti ini Sean Kata Joe sambil menarik lelaki yang ditendang oleh Joe tadi kehadapan lelaki bernama Sean itu Kemudian Stop Tampak darah memerci ke wajah Sean Dan akibat tendangan dari tangan Joe yang memegang rencong emas tadi Ampuni aku Aku akan memburu serta menguliti tubuh mereka hidup-hidup Katakan Katakan Sampaikan berita Tampaknya berselang Belum polisi datang Kata Andra pula Dan kata batu itu kembali sepi Hanya ada bau daging panggang yang masih tercium oleh hidung Martins Hotel Setelah kembali Tanya para pengawal Saat ini sedang berdiri di depan pintu kamar Bagaimana dengan bibiku? Apakah dia ada di dalam? Tanya Joe Menjawab Anda ketua Miss Alit ada di dalam Dan dari tadi sangat menjelmaskan Tidak Jawab salah seorang dari pengawal itu Oh Menjelmaskan Iya Hahaha Iya juga Aku memang harus dicemaskan Kata Joe sambil melirik arah Tigot dan yang lainnya Dengan mereka pun membalas lirikan Joe ini dengan senyuman Tak 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 Bibi aku kembali Kata Joe sambil mengutuk pintu Joe Kau sudah kembali? Terdengar suara seorang wanita setengah bayi ada di dalam kamar Lalu tak lama setelah itu pintu kamar pun terbuka Ini tasmu bibi Semuanya tidak ada yang kurang Kata Joe sambil menyerahkan kembali handbag wanita itu yang tadi dia cita Itu tidak perlu Yang penting kau selamat Bagaimana dengan orang-orang yang memburu dirimu itu? Tanya Alit sambil Bangi bibi Joe Mereka Sil kami kecoh Lalu tersesat Iya kan paman? Kata Joe sambil melirik ke arah Tigor Garmis Alin Mungkin kini mereka tersesat di perkebunan kelapa sawit berbatasan Kata Tigor pula berbohong Joe Kau harus cepat kembali ke Star Hills Di sini Lebih banyak bahaya bagimu Jika kau tidak ingin kembali Maka setidaknya kau harus dikawal Paling sedikit 50 orang Kata Miss Alin mengungkapkan Tidaknya Jika awal 6 orang saja aku kelabakan Apalagi dikawal 50 orang Bisa mati berdiri aku Kata Joe sambil tersenyum kecut Hah Joe? Mereka nasihat bibi Mereka tersesat Mustahil mereka tidak bisa menemukan jalan untuk kembali Setelah esok Mereka pasti akan mengincar dirimu lagi Jangan membantah Kau harus dikawal Kata Miss Alin masih tetap kukuh dengan peniriannya Miss Alin Anda tidak perlu khawatir Masalah tuan muda kita ini Biar menjadi tanggung jawab saya untuk menjaganya Kata Tigor Apaannya yang perlu dijaga? Justru tidak ada dia yang menjaga kami Sialan Aku tidak menyangka Kalau anak ini memiliki kekejaman melebihi diriku Ketika masih muda dulu Kata Tigor dalam hati Oh iya 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 Aku percayakan keselamatan anakku ini kepada anda Pak Tigor Kata Miss Alin dengan wajah tampak menunjukkan kelegaan Bibi kau harus kembali ke rumahmu Pemrempamanku ini akan mengantarkanmu pulang Aku mau istirahat dulu Nanti jika aku rindu Aku akan datang ke tawar mal untuk sekedar naik troli Kata Joe sambil tersenyum Oh sama saja seperti ayahmu Tapi kau ini lebih sialan lagi Kata Alin membuat Joe tersedak menahan tawa Ya sudah Bibi pulang dulu Kau jangan berkeliaran di luar Tiga saja di kamar ini Jangan kemana-mana tanpa pengawal Ingat itu Kata Miss Alin sambil mendelikkan matanya Joe mendengar perkataan Bibi Kata pemuda itu sambil membungkuk hormat Paman Antarkan Bibi kau ini ketawar apartemen dengan selamat ya Kata Joe Siap ketua Kata mereka dengan hormat lalu mempersilahkan Miss Alin untuk berjalan mendahului Kini Tinggallah Joe termangu sendirian lalu mengeluarkan rencong emas pemberian tengku mamut dari balik pinggangnya Benar-benar mengarikan senjata ini Mendadak nafsu membunuhku nyaris tidak dapat dikendalikan Kata Joe sambil menyimpan kembali rencong itu ke dalam peti kayu berukiran Dengan perasaan yang sangat sulit untuk dijelaskan Kini dia segera membuka jaket hodi miliknya sekaligus masker yang dia kenakan tadi Kini dia bergegas menuju ke kursi dekat jendela Lalu segera memandang ke bawah Andai gedung-gedung tinggi berada di kota kemenu ini Pasti akan lebih indah sekali Jika dilihat pada malam hari Kumam Joe dalam hatinya Dia terus saja seperti itu sambil memikirkan kejadian yang baru saja dia alami tadi Mengapa aku bisa seperti lupa diri? Katanya dalam hati Dia berpikir Namun tidak dapat menemukan jawabannya Setelah bosan Dia pun lalu merebahkan dirinya untuk segera tidur Akhir besok tidak Lebih kuat lagi menghadapi kenyataan hidup Halo semuanya